Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Apakah ketika mantan bahagia bersama orang ketika Dia benar-benar sudah melupakanmu Ini pertanyaan yang paling banyak juga muncul Di dalam benak setiap orang Yang ditinggalkan, yang dikhianati oleh mantannya Tetapi dia tetap mencintai Dan mengharapkan mantannya untuk kembali Mantan sudah bahagia bersama orang ketika Apakah mantan yang sudah bahagia itu Betul-betul sudah melupakan kita Jawabannya sesungguhnya manusia Seperti kita ini Ketika fikiran kita, otak kita ini Baik-baik saja Tidak kena amnesia Maka sampai kapanpun Segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita Jika tidak kena amnesia Maka semuanya akan tetap bisa kita ingat Kecuali nanti itu Kalau kita sudah uzur ya Sudah lansia Usia 70 tahun ya Sudah mulai pikun Nah itu juga mungkin banyak kehilangan Memori ingatan di masa muda Tapi kalau masih berada di kisaran usia 50 tahunan Ya sampai 55 begitu ke bawah Ya apalagi masih 40 tahunan Apalagi masih 30 tahunan Apalagi masih 20 tahunan Ya tentu saja masih ingat Apalagi ini adalah Perjalanan hidup Dengan begitu banyak kenangan Bagaimana manusia bisa melupakannya Jika pengalaman kita hari pertama masuk sekolah Ya ketika kita sekolah di SD dulu Masih bisa kita ingat Itu kan pengalaman yang sangat berkesan Apalagi kenangan selama bertahun-tahun Bersama orang yang pernah dicintai Maka ketika kita Tidak bisa melupakan mantan Ya sesungguhnya Mantan juga tidak bisa melupakan kita Sama saja Yang kita dan mantan rasakan Dalam mengingat Ya segala sesuatu yang pernah terjadi Di antara kita dan dia Nah Sekarang ya Mantan sudah bahagia Dia masih teringat Ya Apakah dia juga Merindukan kita kan Seperti halnya kita Selalu merindukan dia Nah ini yang juga menarik nih Untuk kita bahas Dan membuat kita selalu penasaran Sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Ya Saya juga mengucapkan terima kasih Untuk Ya Seluruh Teman-teman yang sudah subscribe Ke channel kesayangan kita Ya Jangan lupa ya Untuk terus mengikuti Video-video kita Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Jadi Apakah mantan Sekarang ini Masih kangen tidak kepada kita Ingat ya Tapi kangen kan belum tentu Jawabannya sebenarnya ya Kita kan pernah ya Menjalani Dengan mantan dulu Coba kita ingat-ingat Habis bertengkar tuh Dengan mantan Kita dalam keadaan yang sangat rapuh Nah ini paling mudah nih Bagi orang yang Sebelum ketemu mantan yang ini Yang sangat kita cintai ini Dalam perjalanannya Kita sudah punya mantan Sebelum mantan Sudah ada yang lain Selesai bertengkar nih Dengan mantan Kita dalam keadaan yang sangat rapuh Apa yang terjadi pada diri kita Kita ingat dengan Yang sebelumnya Kita kangen kepada yang sebelumnya Karena dengan dia jarang bertengkar Dengan dia semuanya baik-baik saja Kan begitu Nah Mantan menjalani Kisah cintanya ini Bersama orang ketiga Kan tidak setiap hari Bahagia Baik-baik saja Banyak bertengkarnya itu Ya apalagi Dua-duanya Masih sama-sama muda Sama-sama egoisnya Apalagi Kondisi Ya pekerjaan Misal begitu Income yang menurun Nah itu akan membuat Orang semakin banyak Bertengkar Dengan pasangannya Makanya Makanya penyebab Perceraian Terbesar di seluruh dunia Itu disebabkan Perekonomian keluarga yang anjlok Nah Jadi Saat mantan bertengkar Dengan orang ketiga Dia dalam keadaan yang rapuh Disitulah Dia akan Merindukan kita Bersama kita Baik-baik saja Kalau dia ngomel Dia marah Kita bersabar Kita diam Dan seterusnya Kan begitu Nah Jadi Semakin sering Dia bertengkar Dengan orang ketiga Semakin sering pula Mantan Merindukan kita Nah Jadi itu jawabannya Apakah mantan Yang kelihatannya Sudah bahagia Di media sosialnya Masih merindukan kita Masih Ya Jawabannya tadi Ketika dia sedang rapuh Ketika dia dikhianati Ketika dia dikecewakan Oleh orang ketiga ini Disitulah Dia akan merindukan kita Ya Nah Jadi sesungguhnya Apa yang kita jalani Pada saat ini Dihianati oleh mantan Apalagi yang sudah menikah Dihianati oleh istri Yang sangat dicintai Itu sesungguhnya adalah ujian Ujian terberat Di dalam pernikahan Seseorang Maka di dalam Surat At-Takabun Ayat yang kelima belas Kita diajarkan Innama Innama Amwalukum Wa'auladukum Fitnatun Wallahu Indahu Ajarun Azim Sesungguhnya Hartamu Dan Anak-anakmu Hanyalah Cobaan Bagimu Di sisi Allah Pahala Yang besar Ya Jadi bagi para suami Yang dihianati Oleh istrinya Para istri Yang dihianati Oleh suaminya Yang bisa kita lakukan Adalah bersabar Terus berdoa Agar mereka mendapatkan Hidayah Kembali Kepada keluarganya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh